Jelang mudik lebaran, Satlantas Polres Tabanyuwangi, Jawa Timur melaksanakan pemetaan dan analisa lalu lintas. Pemetaan ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan arus mudik lebaran. Jelang mudik lebaran, Satlantas Polres Tabanyuwangi melakukan analisa pemetaan titik rawan terjadinya kemacetan. Pemetaan ini diharapkan tidak memperlambat arus mudik lebaran hingga arus balik pasca lebaran nanti. Kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri kepada seluruh jajarannya agar arus mudik lebaran bisa berjalan dengan normal tanpa hambatan tertentu. Dalam rapat koordinasi Polres Tabanyuwangi bersama Forpimda beberapa waktu lalu, unit Satlantas Polres Tabanyuwangi akan melakukan operasi gabungan Ketupat Semeru guna mempersiapkan kelancaran lalu lintas pada mudik lebaran tahun ini. Ibda Wahid Hashim selaku kanit kamsel Polres Tabanyuwangi menyampaikan, Sebelum dilaksanakan operasi gabungan Ketupat Semeru, seluruh unit jajaran Satlantas Polres Tabanyuwangi akan melaksanakan survei jalan raya nasional, provinsi, dan kabupaten. Ada beberapa titik yang menjadi atensi Satlantas Polres Tabanyuwangi, seperti jalur black spot dan jalur berpotensi terjadinya kemacetan dan potensi kecelakaan, serta ketapang yang memungkinkan akan terjadinya penumpukan kendaraan, yang menambahkan bahwa kegiatan kooperasi Ketupat Semeru akan dilaksanakan mulai tanggal 18 April hingga 2 Mei ke depan. Menyampaikan bahwa untuk pantauan kami setelah kita melakukan survei, Alhamdulillah di jalan nasional, untuk jalan sudah sampai 90 persen, bahkan lebih terkait di mana adanya jalan berhubung sudah dilakukan penambalan. Terus untuk selanjutnya terkait jalur black spot, sampai saat ini terletak di daerah Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi, di mana di daerah tersebut memang sering terjadi kecelakaan. Dan terkait jalur trouble spot ataupun rawan macet, sampai saat ini di wilayah Banyuwangi terdapat tiga titik, yang pertama di daerah Kapuran, yaitu di depan penyeberangan SDP Ketapang, yang kedua di pasar Rogo Jambi, dan yang ketiga di wilayah Canaan sampai pasar Genteng. Langkah upaya kami adalah yang pertama terkait jalur lakalantas, yaitu melaksanakan patroli secara berkala di jalur tersebut, sekaligus memasang rambu himbawan ataupun peringatan, supaya masyarakat yang menentas bisa lebih tertip dalam bergendara, sehingga dapat menekan patulitas korban lakalantas. Terkait untuk jalur rawan macet, kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk melaksanakan upaya-upaya rekayasa lalu lintas, dengan harapan dapat menekan di lokasi tersebut terkait kemacetan. Ia berharap dan menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman untuk tetap mentaati peraturan tata tertib berlalu lintas, agar tidak terjadi korban yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan saat diperjalanan. Beberapa titik juga terdapat pos pengamanan di beberapa wilayah di Banyuwangi, sekaligus bisa digunakan masyarakat untuk tempat beristirahat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV, mengabarkan.